Selamat ketemu kembali dalam kuliah kita pada bagian ini. Sesi ini adalah membahas lanjutan mengenai bagaimana proses audit, terutama dalam hal bagaimana mengaudit proses pendanaan dan investasi dalam hubungan dengan KAS. Saya sharing bahan dari modul kita. Bagaimana mengaudit proses pendanaan? Dan investasi yang dananya itu berasal dari KAS dan kemudian ada yang diinvestasikan. Kita sudah belajar di proses sebelumnya bahwa baik itu proses pendapatan, di mana kita mendapatkan KAS, kemudian ada proses pengeluaran kita dimengeluarkan KAS. Jadi muara atau titik sentral dari bisnis ya jelas adanya uang KAS. Baik itu dalam rangka diproleh maupun digunakan. Dan dengan harapan nanti sisanya dari proses ini adalah profit atau labai yang kita mau harapkan, net cash flow yang mau kita harapkan untuk dapat diinvestasikan lebih lanjut. Baik dalam investasi berkaitan dengan real maupun dalam investasi yang sifat kefinansial. Kita akan bahas hari ini, ini akun terakhir yang kita pelajari sehubungan dengan proses bisnis, karena kita bahas tersendiri KAS ini, karena di proses lainnya lebih fokus ke aktivitas dalam rangka memperoleh KAS. Atau menggunakan KAS. Sedangkan di KASnya sendiri itu harus ada audit tersendiri, karena itu tidak tercapuk atau sedikit saja dicapuk dalam hal pengeluaran atau penerimaannya. Nah pengelolaan uang, KAS, uang tunai, atau investasi sangat penting bagi urusan. Sejujurnya adalah memastikan bahwa KAS yang tersedia itu memenuhi semua kebutuhan entitas. Jadi jangan sampai kekeruangan, KAS, atau mungkin kelebihan yang berakibat adanya uang menganggur. Nah untuk itu maka harus ada, kalau kalian belajar di menitian keuangan, harus ada semacam pengelolaan KAS sehingga ke situ PAS tersedia. Tidak kurang, tidak lebih. Untuk itu harus ada semacam perakiraan, penderimaan pengeluaran yang baik, kita terima uang berapa. Kita keluarkan uang kapan, kita bisa tahu, kita bisa prediksi itu. Apalagi yang simpatnya rutin, itu bisa kita prediksi dengan baik, kapan kita terimanya, kapan kita keluarnya. Memakai teknik peramalan atau forecasting yang tepat, maka manajemen dapat merencanakan dan investasikan kelebihan KAS, atau bila kurang dapat meminjam pada pihak yang sebelumnya telah bekerjasama misalnya dengan bank atau lembaga keuangan. Itu beberapa hal berkaitan dengan manajemen KAS. Nah KAS ini punya ciri yang sangat membedakan, yaitu sangat lipid, sangat cair. Kita ingin mendapatkan traksi, walaupun selama punya KAS, langsung tidak dapat dilakukan. Itu memudahkan sekali. Tapi juga untuk kepentingan audit ini adalah suatu risiko yang harus diperhitungkan. Sekarang kita bahas bagaimana meng-audit KAS. KAS dalam laporan keuangan disajikan khusus biasanya di bagian paling pertama dalam ngerajak atau aktif aset wajah, karena memang sifatnya yang lipid, itu ditaruh pertama. Baik itu uang tunai, cash on hand, maupun yang simpanan KAS di rekening bank. Baik dalam bentuk rekening tabungan, sertifikat deposito atau deposito berjangka, itu digolongkan sebagai KAS bila dia dapat dicairkan dengan segera. Kalau yang bukan KAS tapi dicairkan juga dengan KAS, itu disebut setara KAS, KAS ekivalen. Dipirisi KAS adalah investasi jangka pendek, sangat pendek, sangat lipid, mudah dikompensi menjadi KAS, dan yang setara KAS tadi, KAS ekivalen, begitu dekat jatuh temponya, sehingga ada hanya sedikit saja perubahan nilainya. Jadi kalau misalnya cuma di bawah 3 bulan, deposito di bawah 3 bulan dianggap sebagai KAS juga, karena ada waktu dekat akan bisa dicairkan. Seperti saya putarakan tadi bahwa KAS berkaitan dengan 2 transaksi utama, transaksi utama pendapatan dan pembelian, pengeluaran. Dan muaranya nanti ke KAS. Apa yang berkait dengan untuk penerimaan KAS sudah dibahas di proses pendapatan, sedangkan untuk pengeluaran KAS sudah kita bahas di bagian pembelian di situ. Kita tidak lagi fokus ke situ karena sudah diperhitungkan di sana. Ini yang gambarnya ya. Jadi dalam siklus pendapatan, kita memperoleh KAS dan revenue dari KAS menjadi KAS. Kemudian misalnya kalau ada kita jual asetnya, dalam manajemen aset atau ini akan dianggap sebagai aktivitas investasi. Investasinya kita taruh dalam bentuk aset tetap, tapi aset tetapnya mungkin kita hentikan pemakaiannya, ada sebagian yang kita jual. Jual berarti investasi tadi akan dicairkan menjadi bentuk KAS. Atau KAS juga bisa diperoleh dengan kita menerbitkan hutang atau saham. Jadi seperti itu ya, transaksi yang sifatnya pendanaan, kita mendanai operasi kita dengan melakukan pencarian sumber dana, baik dari hutang maupun modal sendiri. Akan diperoleh dengan KAS. Nah, KAS digunakan untuk apa saja? Digunakan untuk pembelian bahan lapu, baik inventory maupun pembelian untuk yang sifatnya capital expenditure atau yang mengeluarkan penguangan besar di bawah pembelian rukin, misalnya pembelian aset, peralatan, dan barang-barang aset lainnya. Atau juga aset KAS bisa digunakan untuk pembayaran gaji, peralatan, atau juga untuk kita membayar kembali hutang kita kepada kreditor atau memberikan dividen kepada pembelian saham. Nah, jadi skitik sentralnya adalah di KAS. Kita bahas sekarang. Kita tidak perlu membahas lagi sebagian hal berkaitan dengan KAS karena sebagian sudah dibahas di proses sebelumnya. KAS yang sifatnya tunai itu sedikit saja dipegang oleh perusahaan. Karena memang sebagian besar transaksi sekarang tidak langsung tunai semua. Jadi, sebagian besar KAS itu dalam bentuk rekening bank. Kemudian, jenis rekening bank itu ada yang sifatnya rekening KAS umum, ada KAS Impress, dan KAS rekening Kabang. Bisa kalian baca sendiri beberapa jenis KAS. Rekening Kabang ini maksudnya tidak di kantor pusatnya, tapi di kantor Kabang. Oke, kita bahas sebentar mengenai resikonya. Resiko pengendalian sehubungan dengan KAS. Pengendalian yang utama harus ada pada audit KAS adalah, maksudnya yang langsung mempengaruhi audit KAS adalah, apakah KAS itu sudah direkonsiliasi secara periodik antara catatan dengan fisiknya, atau antara buku besar pembantu dan juga buku besar utamanya. Kenapa rekonsiliasi dipentingkan? Karena adalah cara kita mengecek keadaan atau posisi KAS. Sebaiknya, ini sudah dibahas juga di bagian dari risiko pengendalian di proses atau siklus pendapatan maupun siklus pengeluaran, ada yang berkaitan dengan, kalau di siklus pendapatan terutama memfokuskan pada KAS untuk penerimaan, sedangkan untuk pengeluaran itu KAS pengeluaran. Tapi pengeluaran KAS sendiri kita bahas di sini. Hal yang paling utama adalah harus ada rekonsiliasi bank. Kalian sudah belajar di mata kuliah. Keputansi keuangan, apa yang dimaksud rekonsiliasi bank. Yaitu mencocokkan dan membandingkan dan menyelesaikan kalau misalnya ada ketidaksamaan antara berbagai catatan dan kondisi fisiknya. Rekonsiliasi ini memastikan bahwa buku entitas mencerminkan saldo yang sama dengan bank. Kan bank juga mencatat, kita juga mencatat. Kita sesokkan, apakah ada perbedaan. Perbedaan ini bisa kita jelaskan. Kalian sudah belajar di situ, dijelaskan macam-macam sebabnya ada yang harus dilakukan, adjustment karena kita kurang mencatat atau karena sebab lain, karena bank tidak mencatat, itu bukan urusan kita. Kita sudah mencatat, tapi bank tidak mencatat, ya urusan dia. Cuma kita sudah betul mencatatnya. Tapi kalau kita belum mencatat terjadinya penerimaan atau pengeluaran, maka itu harus kita update, kita perbaiki dirajas laporannya itu sehingga posisi kasnya sedang mencerminkan kondisi saldo yang sebenarnya. Pengendalian dapat ditingkatkan lebih lanjut jika pihak independen di luar orang yang mengerjakan sehari-hari, itu juga melakukan atau meregi rekonsiliasi bank tersebut. Harus ada orang lain di luar mereka yang mencerminkan. Dan sebaiknya juga yang membuat rekonsiliasi bank tidak boleh, ya kan sudah dipelajari di prosesnya tidak boleh orang yang megang kas. Harus ada pemisahan antara yang memegang kas, yang melakukan pencatatan, dan yang menyetujui, yang menyetujui, yang otorisasinya, yang menyetujui perjadinya transaksi kas, baik penerimaan atau pengeluaran. Harus ada pemisahan, jadi jangan orang yang misalku. Nah di luar itu harus ada orang lain lagi, yang sifatnya independen, dan juga ikut mengecek. Nah biasanya di perusahaan itu adalah auditor internalnya, auditor internal di dalam perusahaan. Nah jika entitas memiliki prosedur rekonsiliasi bank yang baik, yang dilakukan dengan segera, auditor dapat memilih untuk mengunci prosedur rekonsiliasi entitas sebagai bagian dari pengendalian penelitian, dan demikian mengurangi pekerjaan auditor pada penyusupas akhir tahun. Jadi kalau ada, apa namanya, kita sudah mengecek bahwa perusahaan dalam rekonsiliasi bank yang sudah dilakukan dengan baik, maka kita mengecek atau mengunjinya pada saat kita melakukan uji pengendalian, test of control. Kalau kita tes ternyata bagus, sudah dilakukan dengan baik, maka kita perlu ngecek lagi untuk tes setan tipnya. Nah sekarang tes setan tipnya, tes setan tipnya walaupun mungkin tes pengujian pengendaliannya sudah baik, tetap harus kita cek, walaupun tingkatannya tidak ekstensif sifatnya. Untuk kalian ketahui saja prosedur rekonsiliasi ini seperti apa, ini diterangkan di sini. Pertama, kita melakukan analisis setan tip kita bandingkan. Cuman masalahnya saldo kas itu, bisa naik turun. Karena sifatnya hanya residual, maksudnya residual itu sisa. Kas diterima, kemudian kas dipakai, ya tersisa ini. Bisa saja hari ini dengan result angkanya bisa beda-beda. Jadi kas tidak dapat kita lakukan prediksi secara secara strik gitu, karena kasnya bisa naik turun. Saldo nya bisa naik turun. Tapi penerapannya bisa terbatas, mungkin hanya membandingkan secara common size, maksudnya total kas dibanding total aset, bisa seperti itu. Cuman itu tidak terbatas sekali penggunaannya, karena sifatnya memang naik turun. Tapi harus tadi diimbangi dengan adanya pengujian yang lain, dan terutama menguji atas rekonstellasi banknya. Jadi, analisis setan tip tidak terlalu luas digunakan dalam transaksi khas. Nah, kemudian pengujian subtantif selain analitis ada macam-macam, ya kan? Pertama sekali adalah untuk penerimaan dan pengeluaran. Ini sudah di cover sebagian melalui proses yang bersangkutan, tapi kita ulang lagi di sini. Pertama adalah kalau keterjadian sesuatu itu diterima khas atau tidaknya dari mengecek bukti penerimaan khas. Coaching, apakah kita sudah terima khas? Kalian saja misalnya transaksi dengan teman saja. Buat bukti kan kalian minta, tolong dong buktinya, slip setoran atau bukti setornya apa. Kalau misalnya ditransfer lewat ATM atau bank, kan ada bukti transfernya minimal. Setelah elektronik pun misalnya keluar slipnya. Slip transfernya itu biasanya di foto atau di screenshot, jadikan bukti. Itu adalah bukti. Berarti sudah terjadi proses penerimaan khas. Itu dalam bentuk slip penerimaan, slip setoran. Kalau di bank kita harus setor. Kalau misalnya kita terima tunai, berit setor di bank, terus ada. Dan bank biasanya buat juga selain bukti tadi, ada semacam laporan satu lembar yang mencatat semua transaksi penerimaan yang terjadi. Kita cek kalau memang itu benar terjadi, bank mencatat, baratnya transaksi sudah ada. Kalau kelengkapan setelah itu, setelah itu diterima, apakah itu dicatat? Jadi menelusuri. Kalau tadi mau forching, kita buktinya. Kalau kelengkapan, seperti kita ingat, terbalik. Kita tidak lari ke buktinya, tapi dari jurnal ke bukti, tapi ini dari bukti ke jurnalnya. Apakah sudah dicatat di jurnalnya? Tadi uang yang diperima tadi, apakah sudah dicatat dalam jurnal pendirimaan khas? Otorisasi itu memeriksa tanda tangan, kalau misalnya uang itu disetor ke bank, ada slipnya, kan? Siapa yang tanda tangan, dan siapa yang menyetujui adanya transaksi itu. Kemudian kalau akurasi, kita cek apakah penjumlahan dia setoran harian. Kemudian kita lakukan footing, cek footing itu cek perhitungannya ke bawah, apakah sudah cocok perhitungannya, ada yang kurang, bagaimana. Kalau pisah batas ini diselesaikan dengan waktu periodenya. Kalau terjadinya penerimaan di 31 Desember, maka kita masukkan ke tahun sebelumnya. Tapi kalau penerimaan khasnya di 1 Januari masuk ke periodenya setelahnya. Jangan sampai salah masuk periode. Bisa jadi adalah yang membuat perbedaan itu adalah kalau ternyata penerimaan atau khas itu terlambat dari seharusnya. Terlaksasinya harusnya terjadi tanggal 30 Desember, mungkin disetornya baru kemudian. Itu bisa ada perbedaan. Kemudian plastifikasi apakah masuk ke akun yang tepat dalam penerimaan khas tersebut. Itu untuk penerimaan. Untuk pengeluaran, sama tadi ya. Pengeluaran, kalau tadi penerimaan, kalau pengeluaran biasanya kita bayar. Untuk keperluan apa? Nah, bukti bayarnya ini adalah harus ada, biasanya kalau perusahaan itu bikin cek. Cek adalah semacam dokumen yang menarik uang itu dari rekening giro perusahaan. Cek. Kalau kalian hanya menarik dari tabungan, tidak perlu pakai cek. Cuma pakai slip penarikan saja. Kalau cek itu mudah. Untuk rekening giro biasanya pakai cek, karena cek itu sudah ada nomernya. Sudah ada nomernya yang tercatat. Kalau cuman tabungan itu, itu biasanya untuk keperluan pribadi. Untuk perusahaan biasanya dibikinkan rekening giro dengan ada ceknya. Karena cek itu mudah dipantau, dan diketat, dan diketat, dimonitor dengan baik. Karena ada bukti di situnya. Karena terlibat dengan pihak lain yang akan diberikan buktinya itu, maka harus ada pengendalian khusus juga untuk cek ini. Apakah ada dibayar ceknya untuk satu pengeluaran? Kemudian biasanya kalian sudah pelajari di proses pengeluaran, harus ada paket vouchernya. Jadi pembayaran itu harus dilengkapi dengan bukti dasar kenapa harus dilakukan pembayaran. Misalnya penerimaan barang, bukti terima barang, lebih jauh lagi bukti pesanan yang order, bukti penerimaan, dan adanya invoice. Sebagai dasar kita melakukan pembayaran. Apakah semua itu lengkap? Kemudian kalau kelengkapan itu mencek apakah setelah tadi ke transaksi pembayaran yang dilakukan, dicatat. Itu bisa menelusurinya ke jurnal pengeluaran khusus apakah yang tadi dicatat. Jadi arahnya ke pressing. Otorisasi mengecek apakah tadi ceknya itu sudah ditandatangani oleh yang bermenang atau tidak. Kemudian akurasi sama seperti tadi mengecek footingnya, pochernya sudah benarkah dasarnya, penjumlahannya, kemudian ada untuk harian, untuk mingguan, di cek. Kisah batas juga sama, sudah harus benar dengan saat terjadinya transaksi. Caranya dengan membandingkan tanggal, antara tanggal di cek dengan tanggal dikeliling di bank. Keliling di bank itu terlihat dari rekening koran di bank. Ya, itu terutama untuk penerimaan dan pengeluaran. Ini substantif, nah substantifnya khusus untuk saldo kasnya sendiri, ini terjadi sepanjang tahun, kalau ini ya, penerimaan dan pengeluaran kas, itu terjadi sepanjang tahun, yang kita ambil dari transaksi sepanjang tahun dari Januari sampai Desember. Tapi khusus untuk saldo akhir tahun, saldo kas yang tersisa akhir tahun, kita punya prosedur kesendiri juga. Seperti ini. Mencakup 3, 4 SRC, tapi bisa dilakukan dengan hanya 1 atau 2 prosedur. Tapi sekaligus semuanya kita cek. Terutama adalah dengan pertama, kita konfirmasikan. Kita kirim surat ke bank, apakah saldo yang dicatat sesuai dengan saldo yang kita catat juga, yang dicatat oleh bank. Memang bank punya rekening koran, rekening koran itu bank statement, semacam laporan oleh bank, ini transaksi di pemerkening kita segini, dicatatnya. So, keluar, debit, kredit, sejadinya sepanjang itu, itu ada laporan bank. Tapi tetap kita harus mengirimkan konfirmasi sebagai bukti yang lebih kuat. Lebih kuat. Karena itu, surat itu, surat konfirmasi itu dari bank menyatakan hitam di atas bukti bahwa saldo yang sebesar itu. Jadi auditor punya landasan kuat untuk yakin bahwa jumlahnya benar-benar segitu dicatat oleh bank. Jadi kita kirim surat saja ke mereka, surat konfirmasi rekening bank. Nah, ini konfirmasi bank standar ya, ini dalam bahasa Inggris ya, cuman bahasa Inggrisnya juga ada ya. Biasanya kita kosongkan sehingga bank yang mengisi angkanya berapa. Nanti orang pejabat bank yang tanda tangan dan kirim balik ke auditornya. Tidak ke kantor klien kita, tapi auditor kirim ke bank, bank mengirim balik ke kita. Ke kita sebagai auditor. Saya pernah mengaudit satu perusahaan yang punya banyak sekali rekening. Kenapa? Karena di tiap cabang mereka punya rekening sendiri. Di tiap cabang punya rekening sendiri. Seluruh Indonesia, dia punya cabang di 34 provinsi, di kalau nggak salah, di tiap provinsi 2 atau 3 kantor cabang. Jadi bayangkan saja hampir seratusan lebih kantor cabang, seratusan lebih juga rekening koran. Kita harus kirimkan ke seratusan lebih rekening bank itu untuk masing-masing konfirmasi ini. Sehingga saya kita tugaskan satu atau dua orang khusus hanya mengurusi konfirmasi saja. Karena waktu itu kita punya banyak klien, jadi dibikinlah kode. Kode untuk supaya waktu bank membalas itu tidak keselip kemana-mana dibikin kode ya. Karena waktu itu saya sebagai manajernya ditulis nama saya sebagai kodenya TR gitu. Untuk nomor konfirmasinya ini. Kan ada nomornya ini. Nomornya itu dinomori biasanya keluar konfirmasi ini. Jadi nomor berapa, nama perusahaan inisialnya apa, strip, kemudian siapa manajernya saat itu saya manajernya TR gitu. Terus tahun 2000 berapa gitu. Jadi begitu petugas kita di bagian penerimaan surat, melihat nama saya langsung dilempak ke sana, lepas sana. Kasihkan ke anak buah saya yang stafnya mengurusi konfirmasi. Dia yang cek. Ya itu, ya itu konfirmasi. Jadi prosedur pertama adalah konfirmasi ke bank. Nanti dijelaskan lebih lanjut. Kemudian sumber kedua untuk melakukan uji subtantif adalah tadi rekonsiliasi bank. Apakah sudah ada, kalau tidak ada rekonsiliasi bank, wah kita curiga resikonya besar ya di sini. Dan kalau sudah ada kita uji. Ya uji khusus untuk tujuan subtantif. Kalau untuk tujuan tadi, apa namanya, untuk tujuan pengendalian kita mau tahu apakah sudah dilakukan atau tidak. Kalau di sini kita lebih detail mencari apakah ada kesalahan atau tidak salah saja atau tidak berkaitan dengan rekening rekonsiliasi bank ini. Rekonsiliasi bank itu dilakukan dengan ini ada kertas kerjanya ini rekonsiliasi bank contohnya ini saldo kalian sudah belajar di metakulia utansi keuangan bagaimana membuat rekonsiliasi bank kalau belum mengerti sudah balik lagi saja ke metakulia sana terus belajar lagi. Kita bandingkan pertama saldo meluk bank berapa ini saldo balance per bank berapa angkanya berapa ini C11 ini kode kode nomor si kopi atau salinan rekening koran tulis kodenya ini kodenya C11 angkanya segini kemudian saldo menurut pembukuan perusahaan itu adalah 1779 sementara menurut bank 1857 54 jelas ada beda ini bedanya ini harus dijelaskan sebabnya kenapa ternyata ada bedanya karena pertama ada deposit in transit maksudnya saldo setoran dalam perjalanan gambas Indonesia deposit in transit jadi saldo itu sudah kita catat sebagai setoran tapi belum sampai di bank belum sampai di bank masih dalam perjalanan kemudian ada lagi saldo yang sudah kita keluarkan kalau tadi kita terima ini sudah kita terima yang yang kesegini 497 ini sudah kita terima ada lagi yang sudah kita keluarkan tapi bank belum nyata kenapa? karena yang kita kasih cek tadi belum mencairkan itu di bank ini outstanding cek namanya cek yang beredar yang beredar maksudnya belum dicairkan total jumlahnya 570 kuban begitu di klopkan ternyata klop ternyata memang ada transaksi yang belum dicatat oleh bank belum dicatat oleh bank tapi kita sudah catat tapi ada juga yang ternyata kita belum catat kenapa terjadi? macam-macam sebabnya klien klien belum catat pertama mungkin karena adanya apa biaya jasa oleh bank yang kita belum catat biaya jasanya langsung saja bank debit dari rekening kita nah langsung saja di debit 250 ini di debit dari sana kemudian ada check include in deposit ya tapi ternyata saldonya kosong bisa jadi ya itu pernah dengerkan cek kosong ya ternyata waktu itu saldo kita lagi kosong ya orang mau cairkan gak bisa ya gitu lah padahal kita sudah terlanjur catat sebagai pengeluaran pada saat itu nah ini harus kita kembalikan ya berarti kita belum melakukan pengeluaran karena orang itu gak bisa menarik uang kita maka harus di adjust ya ini dua hal ini harus di adjust atau disesuaikan sehingga saldo bukan lagi 1779 tapi saldo 1772 ya karena ada adjustment karena kita belum mencatat tadi nah ini auditor harus cek apakah ada dibuat seperti ini ya dibuat seperti ini caranya seperti apa caranya ada disini ya memfooting rekonstitasi kita footing itu kita hitung ya hitung ini pakai apakah jumlah ini ini kita cek ya angkanya masing-masing ini kita cek kita footing ya tapi ceknya nanti footing duluan apakah jumlahnya benar ini tambah ini sama dengan ini ya ini semua outstanding check-nya apakah sama dengan ini kemudian ini tambah ini jadi pertama yang paling dasar sekali adalah kita cek perhitungannya pada yang keliru kita balikin ada yang salah nih Pak selitung kemudian kita cek saldonya ke buku besar saldo buku saldo ini ya saldo yang dia catat per book ini balance per book ini 1779 ini apakah ini dicatat di buku besar ini kebetulan yang dikasih tanda ini adalah L sesuai dengan ledger ini sudah berarti ini apa namanya adjustmentnya sudah dilakukan oleh klien oleh pusat yang sudah dilakukan sehingga jumlah airnya 1772 kita kasih tanda L berarti sudah cocok yang direkonsiliasi dengan saldo di buku besar L ledger ini kan ada tandanya nih agreed to cash lead schedule and general ledger L tandanya disini kemudian berikutnya mendapatkan konfirmasi bank untuk saldo per bank ke rekanasasi nah saldo di atas ini saldo di atas ini harus sesuai dengan saldo konfirmasi oleh bank tidak cukup hanya saldo berdasarkan rekaning pengolahan tapi harus pertama dikonfirmasi langsung oleh bank jumlahnya segitu 1854 tandanya C trace balance to bank confirmation sesuai dengan konfirmasi bank 1854 berarti ini sudah cocok jadi saldo rekonsensi bank ini cocok dengan buku besar kita rekonsensi bank ini mencantumkan juga saldo menurut bank sesuai dengan yang dikonfirmasi oleh bank nah sekarang perbedaannya yang harus kita cocokkan perbedaannya sekarang kita cocokkan dengan mendapatkan pisah batas laporan bank misalnya pisah batas itu gini kita dapatkan laporan bank sesudah tanggal ini buat kita tahu yang setoran dalam perjalanan itu nanti sudah diterima pun enggak setelah tanggal 31 Desember ini ini kan harus kita cek ke tanggal kemudian setelah dia setor apakah jumlah ini diterima oleh bank kalau jumlah ini diterima oleh bank kita bisa yakin memang ini dalam perjalanan kita dapatkan sehingga kita bisa cek nah ini kan kita tanda tick mark ini trace to cut off bank statement cut off kemudian laporan bank kemudian setelah tanggal raja menelusi setoran dalam perjalanan cek beredar ke dalam laporan pisah batas bank jadi yang tadi itu yang ini yang dalam perjalanan harusnya nanti di periode berikutnya dicatat dalam rekening korannya demikian juga yang outstanding check outstanding check yang waktu itu belum ditarik oleh orang yang mendapatkan cek sekarang kemungkinan besar akan ditarik di tanggal-tanggal kemudian kalau ini cocok kita kasih tick mark seperti ini untuk penerimaan kita cek dengan tick mark ini apa namanya tanda centang ini atau dikasih tanda bulat dari sini untuk pengeluaran khas nah bila cocok semua oke berarti rekonstri banknya sudah jalan sesuai semua dicatat itu ya prosedurnya nah jika kita apa nilai dalam hal khas ini ada risiko pengendalian yang tinggi dan kita curiga ada kecurangan terjadi fraud terjadi berkaitan dengan khas maka prosedur risiko yang seribang harus diperluas ya diperluas mau siapa kita harus hati-hati mengecek satu-satu angkanya karena kita curiga jangan-jangan ada yang disembunyikan dari transaksi ini berarti apa harus benar-benar mendetil angka satu-satu kita cek kemudian melaksanakan pembuktian khas case of name case of name kita hitung ya kalau misalnya khas dalam bentuk tunai kita lakukan case of name kita datang ke kasirnya sebaiknya mendadak aja kalau dia nggak sibuk tapi ya kalau dia lagi sibuk kita ganggu ya makin ngomel-ngomel biasanya yang pegang kasir ini orang-orangnya agak-agak jutek biasanya tapi apapun keadaannya kita harus cek mohon-mahap bu saya mau cek kas bolehkah kami hitung sekarang kami cocokkan dengan pembukuan kalau tidak mau ya catup kita sudah izin ke atasannya nah kita hitung kita hitung berapa uangnya berapa uangnya total jumlah berapa cocokkan dengan pembukuan dia kalau kita melakukan pemeriksaan mendadak seperti itu misalnya kalau terjadi plot nggak cocok kan dia menulis angkanya 100 juta yang disitu cuma 50 juta 50 juta kemana masuk kantong bisa jadi kemudian kita juga selain kasnya disalahgunakan dicuri tadi bisa jadi kasnya itu dipakai untuk kiting nanti dijelaskan kiting kiting and lapping biasanya sudah dijelaskan di kawasan si keuangan cuman disini kita harus beri perhatian kalau itu sebagai cara atau skema untuk melakukan kecurangan ini sudah dijelaskan tadi contoh rekonsilasi bank ini formulir konfirmasi bank standar konfirmasi tadi sudah saya jelaskan itu harus dibawa kendali langsung oleh auditor ada kasus di Eropa Parmalat salah satu pusat besar di Eropa itu ternyata melakukan kecurangan itu terjadinya karena ketahuannya karena dilakukan konfirmasi oleh auditor tidak sesuai yang dicatat dengan yang dikonfirmasi oleh bank ini ada penjelasan lebih lanjut tapi sudah saya jelaskan tadi ya di depan sudah saya jelaskan nah untuk kecurangan tadi itu sudah saya jelaskan ya prosedur bank diperluas itu harus di sebagai contoh bila auditor mengasumsikan bahwa terjadi jenis kecurangan dengan memeriksa akun rekening koran di konsilasi bank di akhir tahun November Desember telah ditangani dengan baik maka auditor mungkin harus tidak hanya di November Desember tapi juga perluas ke bulan-bulan sebelumnya kemudian pembuktian khas ada tadi kemudian kaiting kaiting itu apa namanya kalau seseorang itu yang menangani khas mengambil uang mencuri istilahnya dia tutup kekurangan khas itu dengan mentransfer uang dari satu rekening ke rekening yang lain jadi dia ambil misalnya uang dari rekening bank kemudian kekurangan tadi dia tutup dengan mengambil mentransfer dari rekening di bank lain tutup disini angkanya sama tapi disini harus ditutup lagi tidak tutup lagi sama tutup lagi jadi lubang tutup lubang antar rekening bank jadi seperti itu dia bikin cek khusus ini dia lakukan karena orang yang sama mungkin punya akses terhadap cek orang yang sama juga akses terhadap catatan jadi ada tidak ada pemisahan tugas nah ini pemuktian khas atau cash of name contohnya seperti ini seperti ini ini transfer antar bank transport antar bank untuk mengecek apakah terjadi kaiting kaiting ini misalnya ada dua bank kita bikin dua rekening bank satu khusus untuk penerimaan satu khusus untuk pengeluaran ini ada contohnya kejelasannya juga ada untuk enam jenis transfer kita mulai dulu dari transfer yang terakhir ini kan yang tepat ini tanggal dua bulan satu ini terbalik cara menginginkannya tanggal dua Januari itu dicatat di pembukuan ada pengeluaran sebesar 17.300 tapi dicatat di bank tanggal empat dibayar oleh bank tanggal empat ya jadi itu pengeluaran penerimaan itu tanggal dua bulan satu dua bulan satu juga ya sudah sesuai ya mungkin ada beda di pengeluarannya nah untuk transaksi nomor satu ya transfer tanggal 28 Desember dicatat di buku baik sebagai tanda terima dan percairan tanggal yang sama ya 15.000 di tanggal tanggalnya tanggal 28 dikeluarkan dari satu rekening secara rekening satunya tanggal 28 juga ya dipindahnya dipindah dari rekening A dispersing ini ke receiving nah pengeluaran ini baru dikeliringkan tanggal 30 terbukti dari 30 tapi di bank penerima tanggal 29 ya berarti apa ini tapi tapi ini masih dalam periode yang sama 28 30 29 masih di periode yang sama nah yang contoh kaiting itu yang nomor berapa ya nomor 4 nomor 4 nomor 4 ini contoh kaiting 10 ribu ya dikeluarkan tanggal 2 Desember ya tapi penerimanya tanggal 30 Desember 2 Januari tapi terima duluan gimana sih terima duluan tapi yang mengeluarkan nanti nah ini jangan-jangan ya itu terjadi kaiting jadi seperti itu jadi tidak sesuai harusnya keluar dulu baru terima ya kan ini terima dulu baru keluar aneh jangan-jangan ini dimanipulasi sama dia jadi kita harus cek seperti itu ini kalian bisa baca disini nah untuk dana kas kecil itu sederhana saja disini ya itu kas ya umumnya tidak terlalu banyak masalah disini selama dia punya pengendalian yang kenal yang bagus sesudah kas itu ada investasi ya investasi investasi itu semacam kelebihan kas yang diputar demi untuk mendapatkan pengembalian yang lebih dibuatkan dalam bentuk surat berharga ya seperti misalnya saham obligasi atau sekuritas hadir diberi daya campuran umumnya tidak berbeda dengan kon lain cuman apa namanya apa harus yakin jublah ditunjukkan pada baca itu tidak salah saja nah risikonya tergantung secara inherent tergantung dari aktivitasnya kalau cuman sederhana sedikit saja tip mudah di ini tidak terlalu berbahaya cuman kalau dia menggunakan investasi untuk kunjuan yang agak beresiko makanya akan resikonya tinggi juga ya ada perusahaan tertentu yang memang aktivitasnya investasi ya misalnya perusahaan asuransi misalnya kan asuransi itu terima pembayaran premi dari serta asuransi ya uangnya itu diinvestasikan dulu ya karena uangnya orang tidak klaim asuransi hari-hari cuman kalau diputar dulu dia sebagian besar aset dalam investasi investasi yang terlalu mudah dicairkan ya karena sewaktu-waktu orang mau klaim asuransinya itu biasanya investasinya agak bervariasi dalam hal perusahaan seperti ini kita harus memberikan resiko tertentu yang lebih besar dari perusahaan biasa yang tidak berusaha di bidang investasi penyesal hanya sambilan saja itu berbeda dengan memang bisnis utamanya adalah investasi dan juga tergantung dari kompleksitasnya kompleksitas investasi untuk perusahaan entitas yang memiliki portofolio investasi besar auditor kemudian akan mengikuti sahaja pengendalian di mana pengendalian termasal formal diakulasi atas tes pengendalian untuk di bawah maksimum khusus untuk investasi karena memang dia punya portofolio investasi kemudian resiko pengendaliannya itu berarti kita lihat apakah ada pengendalian tadi tergantung dari portofolio nya besar tes tersendiri resiko pengendaliannya waktu saya mengodit perusahaan asuransi memang kita adakan tes tersendiri bahkan saya tugaskan bahwa staff khusus hanya menangani investasi saja baik itu tes pengendaliannya uji pengendalian maupun uji setanitnya dia khusus mengecek investasi saja nah memang besar sekali investasinya karena dia usahanya memang di bidang investasi nah untuk investasi itu untuk pengendaliannya kita harus cek apakah keterjadian atau ototorisasi itu sudah benar-benar dijamin ya pertama harus ada investasi itu kan tidak sembarangan ya harus ada dulu biasanya kalau perusahaan yang seperti itu ada khusus manajernya manajer investasi apakah dilakukannya pembelian atau penjualan investasi itu sudah disetujui oleh orang yang berwenang kita lihat cek seperti itu dengan cara pertama harus mempunyai dokumen yang memperifikasi penjualan pembelian dan juga ada persetujuan di dalamnya nah kalau ada dokumen semacam ini itu akan memungkinkan pengendalian bisa dilakukan sebuah dokumennya persetujuan investasi atau semacam analisis investasi yang di latar belakang analisis investasi untuk melakukan pembelian atau penjualan harus ada makanya kalau selain menajari investasi dia dibantu oleh analis analis investasi yang melakukan analisis investasi tersebut kemudian dibantu oleh apa namanya apa staf khusus untuk menangani akutansinya apa perdagangannya orang-orang tradingnya ada analis ada trading untuk membuktikan bahwa itu sudah jalan ada dokumennya kemudian komitmen sumber daya manusia itu sudah disetujui maksudnya tadi orang-orang khusus yang menangani investasi baik itu analis maupun tradingnya sudah ada khusus disetujui ada kebijakan investasi umum kalau dia mempunyai bisnis dibilang investasi maka dia harus punya kebijakan umum terkaitan dengan investasi atau di perusahaan biasa yang tidak melakukan bisnis investasi tapi menggunakan berbagai investasi buat menaruh sementara harus ada juga kebijakan seperti apa bolehnya di mana boleh investasi di bidang apa saja dan itu harus direview dan disetujui oleh orang yang berbandang termasuk Dewan Direksi itu terutama berkaitan dengan terjadian aktualisasi kemudian kelengkapan itu setelah transaksi terjadi apakah sudah dicatat selengkapnya dalam kebutuhan perusahaan maka harus ada auditor evaluasi desain atau rancang dalam aktivitas operasi berkaitan dengan pencatatan transaksi investasi ada khusus buku biasanya buku investasinya kita cocok disitu apakah sudah direkonsiliasi apakah personelnya itu secara berkala itu melakukan peninjauan sewa berharga yang dimiliki dan juga apakah dividen bunga yang diterima dicatat dalam catatan penguat biasanya kan ada dividen bunganya yang diterima itu dicatat semua sedangkan akurasi dan kalsifikasi berkaitan dengan bagaimana pengujungannya harus disesuaikan dengan nilai pasar apakah ada prosedur khusus untuk itu kemudian satu lagi dalam resiko pengendalian adalah harus ada menyimpannya dimana custodia tembaga khusus yang menyimpannya adalah custodia kalau dia punya perusahaan khusus yang mengelola itu custodia independent maka lebih bagus lagi ada orang khusus yang mau menyimpan dan mengelolanya kalau dia kelola sendiri harus ada prosedur khusus bagaimana menyimpan dalam bentuk berangkas atau septicus box kemudian ada pemisahan tugasnya juga disini kalian bisa baca sama trinsipnya seperti yang lain harus ada pemisahan antara yang memegang mencatat dan menyetujuinya itu uji pengendalian kalau uji substantifnya berbeda dengan khas untuk investasi kita bisa melakukan uji analitis substantif kenapa? karena angkanya bisa kita hubungkan terutama dengan menghubungkan kalau itu pendapatan tetap yang punya tingkat bunga bisa kita hitung pendapatan bunganya saya kita hitung berapa tanggungan obligasi 20% kalikan saja berapa tanggungan investasi bandingkan dengan yang dicatat di pendukungan dia atau kita bisa bandingkan saldo ikon sekarang dengan saldo tahun lalu dengan memperhitungkan atau mempertimbangkan dampak kegiatan operasional sepanjang tahun kemudian perbandingan dengan dividen dengan danunan sebelumnya berapa tingkatnya tentu saja kita punya data dari pasar pengurian kita punya data berapa harganya bisa kita hitung pengujian terinci toys of detail berkait tandakan investasi ada di sini pertama ini ada prosedurnya terutama pemeriksaan fisik kita cek secara fisik investasinya walaupun sekarang paperless investasi paperless cuman sudah tentu ada ada dasarnya biasanya kalau bentuknya seperti publikasi tetap ada dasarnya maksudnya ada papernya yang membuktikan itu kita harus cek bentuknya seperti apa atau sertifikatnya di situ misalnya ya bank bisa cetakan sertifikatnya kita lihat sertifikatnya seperti apa atau saham saham perusahaan seperti apa di tim yang besar waktu saya mau di perusahaan asuransi ada 1-2 staff yang khusus dia pergi ke perusahaan custodian perusahaan custodian yang menyimpankan semua investasi perusahaan sebaiknya kita paskan tinggal 31 Desember saya surat waktu itu saya ingat saya saya suruh dua orang tolong kamu pergi ke custodian di gedung ini kita sudah bikin janjian ada ditunggu di sana tanggal 31 Desember pagi jam 9 kamu datang ke sana ada surat tugasnya dari kantor didampingi orang mereka juga jadi mereka datang khusus ke kantor custodian itu mau ngecek apakah yang fisiknya ada investasi itu disimpan oleh mereka di sana cek fisiknya kita lakukan seperti di sana cek fisik kita mintakan dari clientnya kita hanya menyaksikan kemudian kita kirim kompilmasi bisa ke penerbit penerbit surat itu bisa jadi atau kita kompilmasi secara secara berulis dengan perusahaan custodian yang menyimpankan investasi kita atau kita bisa kirim konfirmasi transaksi yang belum selesai dengan broker atau dealer yang berkaitan dengan investasi atau kita konfirmasi dengan pihak rekanan maksudnya rekanan ini pihak yang apa namanya yang berhubungan dengan investasi kalau itu di luar pasar modal kemudian membaca perjanjian atau partnership atau sosial perjanjian yang berkaitan dengan investasi misalnya kita melakukan investasi kerjasama dengan pihak lain joint operation misalnya dalam investasi kita harus baca ini contohnya keberadaan tetap mengecek apakah benar itu dimiliki oleh perusahaan konfirmasi maupun cek visi hak dan kewajiban kita bisa cek dari nama kita yang tercantum dalam nama perusahaan yang tercantum dalam seluruh berharga tersebut kelengkapan berkaitan dengan pencatatan kemudian penilaian dan alokasi maka harus kita mengecek nilai buku dan nilai wajarnya nilai wajar perusahaan nilai wajar tentu saja kita lihat kalau itu datanya ada tersedia kalau di bursa pasti ada tersedia kita bandingkan kalau kita beli saham tahun lalu Rp1.000 sekarang harganya Rp1.200 berarti ada kenaikan sebesar Rp2.000 Rp2.000 kita akui Rp1.200 kita akui sebagai investasi kita setahun di sini sebesar berapa Rp2.000 itu dianggap sebagai pendapatan yaitu capital gain capital gain kita akui sebagai pendapatan investasi kita karena nilai saham naik kita akui sekarang boleh ya investasi boleh kita akui sekarang karena kita mengakui berdasarkan nilai pasarnya tapi kalau terjadi penurunan misalnya seperti sekarang ini karena pandemi semua perusahaan yang berkaitan dengan pergerakan biasanya menuruni mengalami penurunan dulu Rp1.000 sekarang jadi misalnya cuma Rp700 ada selisih Rp300 kita anggap sebagai kerugian kerugian penurunan nilai investasi terutama di aspek penilaian penurunan nilai wajar itu imperman itu harus catat terus pengungkapan juga harus ada berkaitan dengan investasi ya itu bahan kita penjelasan bahan kita berkaitan dengan investasi oke sekarang kita bahas kasus ya kasus yaitu audit atas kas dan bank ada saya kirimkan kemarin dan sudah kalian pejakan tentunya ya berkaitan dengan bagaimana audit kas dan bank dan terutama berkaitan dengan rekonstasi bank ya rekonstasi bank oke perusahaannya namanya Eagle River Plastic Company perusahaan plastik berkantor pusat di Phoenix Arizona kantor cabang menyetor penerimaan kas secara harian dan secara periodik mentransferkan penerimaan itu ke kantor pusatnya di Eagle Slipper ya jadi kantor cabang itu terima kas kemudian dia kirim transfer itu ke kantor pusat transfer dianggap sebagai entry atau intercompany yang antar perusahaan antar cabang dengan pusat semua akutansi itu dilakukan di kantor pusat di bawah arahan asisten kontroler asisten kontroler juga bertanggung jawab perbedaan transfer meski demikian kontroler itu secara independen melakukan rekonsiliasi bank setiap bulan dan menyerahkan rekonsiliasi itu ke seseorang dalam departemen dia perusahaannya kecil saja sehingga kontroler itu juga berperan sebagai perencana keuangan dan juga bendara atau kasir perusahaan jadi agak didangkap ini karena perusahaannya kecil ada perangkapan tugas sebagai bagian dari audit akhir tahun Anda diminta untuk melakukan pengecekan atas transfer bank tadi Anda sudah membuat laporan semacam ini membuat skedul atau datat semacam ini untuk sekitar tanggal perangkapan keuangan 1 Desember ada catat sebelum 31 Desember ada ada sesudah ada tugas Anda diminta untuk mengidentifikasi audit substantif yang harus dilakukan untuk mengetes transfer bank tadi kemudian mengidentifikasi bila ada jurnal adjustment yang harus dilakukan jadi kita dengan kata lain melakukan rekonsiliasi antara kantor pusat dan kantor cabang jadi ini bukan rekonsiliasi bank tapi rekonsiliasi kantor pusat dan kantor cabang tapi melibatkan bank pusat dan bank cabang ada enter bank transfer ya kita lebih enaknya pakai Excel saja kali ya saya bikinkan dulu Excel nya saya cari file nya dulu oop Nah, pertanyaan pertama adalah Apa peselusutan tip yang harus dilakukan? Untuk mengecek bank transfer tadi Kita bisa copy dari tadi Kita siapkan dulu ini schedule-nya ya Jelas langkah pertama adalah kita melakukan konfirmasi Jumlah yang ini harus dilakukan konfirmasi Saya tulis aja di sebelahnya Nah, ini Ini tadi prosedur audit substantive Yang dilakukan Pertama, untuk menyatakan bahwa saldonya ini sudah terjadi Maka harus kita konfirmasikan ke bank Konfirmasi bank dikirim ke bank Home bank Home bank ini maksudnya banknya di kantor pusat Dan bank di branch bank Kantor cabang Setelah tadi bahwa kita kirim surat konfirmasi Ke dua bank ini Untuk mencocokkan apakah mereka Mencatat transaksi ini Terus kita juga Langkah selanjutnya adalah Mencocokkannya Setelah menerima Menerima konfirmasi bank Mencocokkan Saldo transfer Yang terjadi Terutama untuk yang terjadi sebelum air tahun Yang tanggal ini Yang tanggal 27, 29, dan 31 Sedangkan yang untuk tanggal 2 ini Kita harus minta Berarti ya Kita minta Meminta Laporan bank atau rekening koran Setelah Bulan Januari Bulan Januari Atau dengan kata lain cut off statement Untuk membuktikan transaksi yang terjadi di bulan Januari ini Tanggal 2, 5, dan 3 ini Setelah itu kita mencocokkan Setelah itu Mencocokkan Saldo transfernya Saldo transfernya Yang dicatat Satu Satu Dua Kemudian Itu kita sudah punya dasar ya Dari mana Dari mana Kemudian kita cocokkan Cocokkan Saldo transfer Dengan Buku besar Dan Buku Bantu Apakah Cocok yang ini Dengan Yang dicatat Sebagai Transfer Di kantor Cabang Berarti pengurangan Kalau di kantor pusat Berarti penerimaan Karena di transfer Dari kantor pusat Kita cocokkan itu Apakah terjadi Seperti itu Nah sekarang kita Periksa Yang 4 Kita periksa Menyelusuri Tadi itu Menyelusuri Transaksi Masing-masing Transaksi Pertama Ya Menyelusuri Bisa batas Transaksi 4 Tapi saya pindah Kita terusuri Ini Tanggal 27 Terjadi Transfer Di setor Di kantor pusat Ya Menurut Kantor pusat 31 Tapi kantor cabang Mencatat Tanggal 3 Nah berarti Ini kan melanggar Pusat batas Ini ya Ini berarti Belum Dicatat Oleh Brands Bank Yang tanggal 29 Itu juga Sama Belum Dicatat Tanggal 7 Baru dicatat Sedangkan tanggal 31 Itu Apa 2 Januari Ini tidak masalah Ya kan Tanggal 2 Tanggal 3 Ini tidak masalah Sudah tepat Sudah tepat Karena sama-sama Di bulan Januari Yang tanggal 2 Januari Itu Dicatat Di kantor pusat Ya Tapi Baru di Transfer Di Apa Di Clearing Di clearing Tanggal 5 Tanggal 31 Sudah dicatat Berarti ini apa Sebentar Kita Ambil Kasusnya Tadi Itu Tanggal 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 31 Dicatat di kantor pusat Tanggal 5 Eh Data di kantor cabang Tanggal 2 Eh sorry Ini tanggal yang tadi itu Dicatat tanggal 27 Di kantor cabang Ya tapi Banknya belum nyatat Berarti ini Sudah dicatat Tapi Ya kita Cek Ini yang sudah Sudah tepat Dulu aja ya Ini Sudah tepat Ini tanggal 5 Ini juga sudah tepat Karena tanggalnya Tidak melewati batas Sudah tepat Semua Dan jadi perhatian Adalah yang tanggalnya Beda ini Yang ini Dicatat tanggal 3 Ini juga Dicatat tanggal 3 Di kantor pusat Tapi Sudah dikurangkan duluan Di tanggal 31 Di kantor pusat Ini yang Tanda tanya ini Tanda tanya ini Maksudnya nanti kita cari Ini aneh kan Ini Tanggal 2 Dicatat Tapi Juga sama Tapi di bank Dengan di Pembukuannya Sama Tanggal 31 Kalau yang ini Tidak sama Ini bedanya Di situ Kalau ini Tanggal 29 Ini tanggal 27 Di kantor pusat Kantor cabang Mencatat tanggal 3 Tapi tanggal 31 Bank yang di kantor pusat Sudah mencatat Berarti itu Tidak ada di terima Sebenarnya Mungkin hanya kesalahan Di kantor bank cabang Di kantor banknya cabang Yang belum mencatat Padahal sudah diterima Ini kesalahan dia Bukan kita sudah Tepat saja ini Yang tanggal 29 Itu tanggal 29 Kita catat di kantor cabang Tanggal 31 Diterima Sama skasusnya Sudah tepat juga Bank Brands Tetapi Kesalahan adalah Di Brands Bank Karena bank satunya Yang di pusat Sudah mencatat Mungkin dia saja Yang salah Dia saja yang peliru Nah Ini sudah tepat Tidak ada 2 hal ini Coba kita analisis Transaksi tanggal 2 Tapi Kantor pusat Sudah mencatatnya Tanggal 31 Dan dia sudah terima Di banknya Tanggal 31 Memang kantor cabang Mencatatnya lambat Juga tanggal 5 Tapi sama seperti ini Tidak masalah Tanggal lambat Selama kantor Bank kantor pusat Sudah mencatat Tidak masalah itu Ini berarti Belum tercatat Belum tercatat Nah ini tanggal 3 Ini tanggal 3 Ini tanggal 3 juga Tapi bank sudah terima duluan Tanggal 31 Berarti Dua-duanya harus terubah Belum dicatat Di Bench dan home Tanggal 31 Nah berarti 2 hal ini Yang harus kita adjust Dua hal ini Yang harus kita adjust Saya kasih tanda kuning ini Kalau yang 1 tanggal 2 ini Ini harusnya di kantor cabang Mencatat Sedangkan yang 2 ini Dua-duanya belum mencatat Pertanyaannya tadi itu adalah Apa yang harus di adjust Harus di adjust Di baik kantor pusat Mungkin kantor cabang Kalau ini cuma di kantor cabang saja Adjustmentnya Berarti apa? Berarti Untuk kantor cabang Brands Harus melakukan adjustment Untuk Rp14.000 tadi ya Dia belum mencatat Di tanggal 31 Ini sudah melihat Pesat batas nih Ingat Ini punya efek Rp14.000 dengan Rp10.000 Rp24.000 ini Belum tercatat Di tanggal 31 Desember Ini bisa punya efek Terhadap KAS Dan juga pengakuan Pendapatannya Pendapatannya harus dicatat Di 31 Desember Berarti Di kantor cabang Ini adjusting journalnya ya Adjusting journal Adjusting entries Adalah di kantor cabang Itu pertama Mencatat 4 jurnalnya Pak Ini kan belum dicatat Transfer Akunnya biasanya Transfer Transfer Home Office Karena dia belum Bank Dia belum Belum mengeluarkan Maka itu dianggap Sebagai Kas 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 dikurangi duluan ya Setoran dalam perjalanan Terima kasih telah menonton! setoran dalam perjalanan angkanya 10.000 eh 14.000 baliknya di kantor pusat yang tanggal 3 juga sama ini transfer dalam perjalanan juga dua-duanya sama dalam perjalanan jadi 14 ditambah 10 ini ditambah 10 sedangkan kantor pusat, home, office itu sama transfer branch, office nanti di branch dengan home itu nanti direconcile saling offset nantinya dia sama kas dalam perjalanan juga eh dia outstanding outstanding transfer isilahnya outstanding transfer dia belum terima, kalau ini dia belum setor jadi sama angkanya eh sorry ini dibalik ya sorry kalau ini mencatat transfer ini kasnya dibalik nah ini dia kekurangan mencatat adanya sebesar 10.000 ya karena dia belum catat ini ya home office ini 10.000 10.000 ini jadinya ya di kantor cabang itu 24.000 kurang mencatat sedangkan di kantor pusat kurangnya 10.000 karena yang ini sudah dicatat duluan nah ini dicatat tanggal ini ini belum mencatat ini belum mencatat padahal uangnya sudah terima tanggal desa nah jadi ini jurnalnya ya jurnalnya adalah perbaikan nah ini jawaban nomor 1 ya sorry tadi oh on an selamat menikmati ya ini prosedur-sertan ini pertama konfirmasi bank dikirim meminta laporan setelah tangan raca kemudian mencocokkan saldo transport kebuku besar, menyelusuri pisah batas yang melakukan kita menemukan adanya kesalahan saji sebesar ini, kita perbaiki pembukuan dia oke ya itu menjawab pertanyaan kita untuk kasus berkaitan dan mengaudit usaha yang ini itu penjelasan saya untuk topik sesi ini, mudah-mudahan kalian bisa mengerti yang dimaksud kalau ada kesalahan di tugas kalian bisa betul-betulkan seperti tadi jadi kalau kita mengaudit, kita harus paham itu penting seperti apa paham transasinya seperti apa tahu kemana mencarinya dan bisa melodikakan kalau terjadi adanya kesalahan seperti tadi oke, semoga dapat dimengerti ya mohon tugas diperbaiki dan dipahami ya demikian penjelasan untuk sesi ini sampai ketemu di kesempatan berikutnya terima kasih terima kasih